musik halo guys selamat menikmati jadi kali ini barusan kedatangan pajero yang generasi lama ya pajero 2010-2012 ini dateng jauh-jauh dari palembang langsung ke workshop kita jadi kondisi awalnya ya kayak gini ini guys masih mentah banget masih bahan banget meskipun mobil ini udah sehari-hari dipake cuman ya kalo diliat seperti ini kan kurang cakep ya kurang enak diliat ini akan kita buat lebih cakep lagi dari standarnya si pajero ini pasti dia akan lebih cakep jauh guys jadi untuk headlamp kalian lihat ini juga udah kuning nanti akan kita ganti pastinya kita custom kemudian untuk grill akan kita buat black chrome semua chrome kita buat black chrome seperti doff-doff gini juga kita semua buat jadi black piano dan pastinya bodinya kalo kalian lihat ya ini kalian lihat catnya udah gosong gini semua besem semua ya kusem banget tanpa di sticker udah doff ya ini akan kita repaint semuanya kita buat jadi black mica lagi biar keliatannya lebih seger keliatannya bener-bener fresh bener-bener seperti baru dari showroom lagi ya kemudian ini over fender ini kalian juga lihat kan ini juga udah barat banyak banget guys untuk bagian ban velg basicnya ternyata dia kalo yang tipe ini ring 18 ban nya juga udah dirubah nanti akan kita juga rubah juga pake ban AT seperti ini karena ini udah 2016 jadi otomatis harus kita rubah nah untuk velg kita masih ngobrol-ngobrol sama si owner kalo dia memang gak mau ganti velg velg standar gak masalah tapi nanti akan kita buat jadi warna-warna black chrome seperti itu satin-satin gitu cakep banget ya di Pajero ini nah kemudian ini footstep-footstep ini akan kita buat black glossy semua aja guys jadi biar bener-bener dari luar keliatannya full black bener-bener hitam banget ya nah kalo dari bagian belakang ya dia seperti ini guys Pajero nya ini habis kena accident lampu belakang tidak pecah tapi bagian terang lid ini kalian lihat ya hitamnya terkelupas dari chrome nya guys kemudian lampu bumper hilang bagian kiri sama seperti bagian depan housing dan fog lamp nya hilang untuk fog lamp kanan kiri jadi nanti akan kita ganti pakai bilet aja biar keliatan bagus keliatan rapi doff-doffan gini akan kita buat semuanya ini jadi black piano lah guys jadi biar keliatan ya bener-bener hitam gak ada warna-warna doff gitu lagi di eksterior dari si mobil ini stop lamp nanti kita juga ganti semuanya akan kita rubah pakai yang smoke kemudian kita lihat nah ini dia sampai kena kesini guys tuh kalau kalian lihat ya tuh ambil seperti ini nah ini pun juga kena jadi nanti akan kita ganti nah jog nya ini udah di red trim ternyata sama si owner nya cuman ya hasilnya ini ini bawaannya guys ini gak kita buka-buka dia seperti ini kemudian ini bungkusannya juga mungkin agak terlalu tebal jadi gak bisa nutup dengan oke nah nanti akan kita red trim lagi kita buat jadi bagus lagi lah nah ini juga lubang guys ini seal plate belakangnya dan karet nya guys karet nya ini akan kita ganti karet balonnya dan seal plate nya ini akan kita ganti juga door trim-door trim kanan kiri semua juga beberapa banyak yang lecet baret ini seperti gini-gini ya ini baret juga jadi kondisi dari mobil ini ya kondisi mobil yang sering banget dipakai 200 ribu kilometer si owner akhirnya punya keputusan karena mobil ini juga emang-emang kalau dijual banyak ceritanya kita siap bikin mobil ini jadi ganteng nah ini kita lihat untuk interiornya sedikit-sedikit aja nah ini nanti akan kita ganti kita buat black out lah interiornya kita kombinasi sama karbon setir kita red trim lagi biar bagus lagi karpet, peredam, audio, head unit semua akan kita kerjakan di Pajiru ini jadi kalian tunggu aja hasil jadi dari Pajiru ini seperti apa guys selamat menikmati nah kita mau update ini guys untuk Pajiru nah kita mau update ini guys untuk Pajiru kemaren beforenya tuh gak karuan ya banyak yang kropos banyak yang rusak peok, lecet, beret dan sebagainya ini on progress kita repair dan mungkin sebentar lagi untuk bagian pengecatan body-body luar itu udah hampir beres untuk bumper kalian lihat semua ini kita repair fender, cup mesin belum dipasang untuk bagian bumper depan semuanya pun juga rapi semuanya udah keliatan fresh lah ya mulai terlihat aura Pajiru nya udah mulai terpancar lagi ini velg masih warna aslinya nanti kita buat jadikan metal gloss jadi kalau untuk bagian body pengecatan sih udah hampir beres ini interiornya juga sudah kita cicil sedikit-sedikit guys jadi kalau kalian lihat Pajiru itu biasanya warnanya beige guys tapi untuk Pajiru ini kalian lihat door trim ini udah jadi hitam guys kelihatannya full black kayak gini jadi udah keliatan beda langsung guys daripada standarnya gak hanya door trim yang kita buat hitam tapi bagian panel-panel interior guys kalau kalian lihat deck-deck belakang disitu semua udah jadi hitam doff guys tengah ke atas nanti akan kita red trim semua pakai black fabric nah untuk bagian tengah dan bawah ini kita sudah repairin semua dan kita finishing lagi jadi full black seperti ini konsep dari Pajiru ini memang luar dan dalamnya full black bener-bener gelap lah ya jadi interior pun kita totalitaskan semua itu kalau bisa hitam nah ini kalau kalian lihat di belakang kita ini juga kita lagi ada proses facelift Prado 2012-2010 kita facelift jadi yang 2023 kayak gini yang nanti yang pakai kitnya dari modelista juga jadi kalian tunggu aja untuk hasil jadi dari kedua mobil ini setelah ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kali ini Pajiru Old midnight black ini sudah beres 100% dan penantian yang cukup panjang ya guys untuk mobil ini Karena kalian tahu kemarin mobil ini masuk juga dalam kondisi yang ala kadarnya Kondisi yang sudah banyak yang hilang Sudah kondisi yang cukup parah dan cukup mengenaskan Nah sekarang udah beres 100% Mulai dari eksteriornya, interiornya, kaki-kakinya Kalau kalian cek ya Ini udah jadi mobil yang 100% beda dari aslinya Dari yang kemarin ya Kalau kalian cek, fog lamp itu hilang guys Cat juga pada rusak, door trim semua rusak Nah mobil ini akan dibawa pulang sama ownernya langsung ke Palembang Pengerjaan mobil ini cukup banyak Memang kita konsepnya kita kembalikan ke awalnya lagi Kita kembalikan seperti standarnya Tapi dengan sentuhan yang baru Sentuhan yang unik, yang mewah guys Dari eksteriornya headlamp pastinya udah kita ganti Dari headlamp Pajero yang sebelumnya itu sangat kusam Kalian lihat, kurang banget ya Ini kita ganti, kita restore lagi Pake triple projector di bagian sini Dalamnya di black housing Dan kita kasih aksen-aksen oranye di bagian samping sini guys Dia ada welcome-nya seperti ini Dan di bagian atas ini ada DRL-nya nih guys Nah di bagian bawah pun juga udah kita ganti fog lampnya Kita pake yang projector kayak gini Sama dengan bagian atas Cuman sesuai dengan ukuran si Pak Jiru ini Nah housing-nya pun yang sebelumnya itu hilang Sekarang kita udah gantiin dengan housing baru Original dari Mitsubishi pastinya Ini original parts Kita buat chrome-nya pun jadi black chrome seperti ini Biar lebih elegan, lebih eksklusif Dan juga projector yang masuk dengan sempurna di bagian bawah sini guys Seperti itu Nah untuk mini proji udah kita tambahkan semua di bagian grill Ini kita bisa lampu jauh untuk mini proji-nya seperti ini Enak banget guys ya Cakep banget dan bodinya pun ini udah kita repaint full Menggunakan warna yang black mica kayak gini Kalau kalian cek juga Di bagian kap mesin dan lain-lain semuanya udah mulus Semuanya udah bagus ya Karet-karet over fender guys ini kita ganti baru semua ya Karet di bagian kaca sini pun juga udah kita ganti menggunakan yang baru guys Bagian pintu setengah sini juga karetnya pun juga sudah baru Jika lupa kita buat grill dan aksen-aksen chrome jadi black chrome semua Kalian juga bisa cek ya Bagian samping talang-talang air ini udah kita tambahkan semua juga Kemudian untuk bagian handle kita kasih untuk PPF Biar dia bisa gak ngelukain cat standar dari si Pak Jiru ini Seperti itu Nah body-body ini kalau kalian lihat udah kita coating semua jadi udah gila banget Footstep yang sebelumnya karatan semua Kita buat semuanya ini jadi black piano seperti ini Biar bagus, biar cakep Bagian band dan velg kebetulan ini udah kita ganti juga untuk bandnya Tetap pakai ring 17 sama Tapi velgnya kita repaint aja menggunakan warna gun metal yang gloss seperti ini Nah untuk Pak Jiru ini pun juga udah kita kasih lowering kit lowering spring ya Jadi dia bisa agak lebih pendek ini 7 jari kalau kita pasang oke tampilan juga oke dan kelebihannya gak geserot guys Sebelumnya owner nya udah pakai band yang tebel banget jadi otomatis dia belok-belok dan sebagainya itu geserot banget Nah ini udah kita sesuaikan meskipun kita kasih lowering kit dia akan oke Kita pakai tebelnya yang 65 guys di Pak Jiru ini Jadi udah enak udah nyaman Dari bagian belakang ini dari Pak Jiru ini pun juga udah kita restore lagi Udah kita bikin cakep lagi ya guys ya mulai dari bagian body pastinya karena ini udah kita full repaint Kita upgrade stop lamp nya pakai yang smoke seperti ini request dari owner nya kebetulan Full black kayak gini udah cakep Udah gareng lah ya kalau kita lihat ya udah gagah banget ya Kemudian gak hanya itu emblem kita buat black chrome Tranglit kita buat black chrome dan juga di bagian bawah Kalian lihat udah full glossy seperti ini Dan lampu bumper pun kita ganti pakai yang smoke atas bawah memang biar satu konsep full black Kita kasih emblem Garuda Jaya pastinya Dan ini kita juga udah tambahkan untuk di bagian belakang sini ada muffler tip nya Kita pakai dari karbon kayak gini tampilannya juga lebih cakep Dari aslinya lebih gagah lagi Bahan syrup nya guys kita tambahin cover biar rapi biar kelihatannya juga oke Itu merah-merah gak lupa pastinya ditambahkan wajib banget balance arm kita tambahkan Biar mobil ini stabil biar gak goyang-goyang ekornya Biar lebih enak lebih nyaman dan juga kita tambahkan untuk shock nya guys Shock nya jadi kita ganti juga pakai yang adjustable Jadi shock dan pair nya sama-sama kita ganti Yang memang plug and play untuk Pak Jiru lama Dan di bagian shock nya ini kita bisa setting keras empuknya sesuai dengan keinginan kalian Nah kita buka dari bagian belakangnya ya Nah Jadi dari bagian belakang Kalau kalian cek di Pak Jiru ini Dia udah bener-bener free Bener-bener loss ya Untuk kalian lihat Ini kita kalau mau naruhin barang semuanya juga enak guys cepet ya Sebelumnya kalau kalian lihat before nya Di bagian bagasi ini juga peok-peok dan sebagainya Ini udah kita rapikan semua Karet-karet ini kita ganti baru biar bagus Biar rapi karena sebelumnya itu udah sobek semua guys Dan gak bisa di repair jadi otomatis harus kita ganti Dan di bagian belakang sini kalau kalian lihat Ini kita buatkan custom box Kita retrim sampai pojok sana guys Kalau kalian lihat sebenernya di Pak Jiru ini agak berbeda Karena di bagian interior ini semua udah jadi full hitam Gak hanya di plafon tapi di dinding semua full hitam Di bagian dashboard semua full hitam Jadi memang konsepnya ini bener-bener kita buat midnight black Sampai kalian cek juga di plafon-plafon gini guys Kita rafikan semua jadi sampai ke bagian door trim sini Seal plate belakang ini udah kita repaint semua Udah kita bikin jadi full blackout seperti ini Pak Jiru ini memang kita setup hanya untuk 2 dan 2 Jadi hanya 4 seater 2 plus 2 aja Tapi kalian bisa lihat ini duduknya pun juga nyaman banget guys Tuh Ini kita tinggal mundurin ya Karena owner-nya memang gak mau dia terhambat Dengan seat belakang yang gak bisa diundurkan Ini udah enak banget Ini kalau kalian lihat ya rongganya udah enak banget guys Ini settingan depan longgar, tengah longgar Ini kalau kita tidurkan masih enak banget Di Pak Jiru ini untuk jalan jauh juga oke Untuk kota-kota untuk daily juga pasti akan oke Nah ini kalian bisa cek ya untuk plafon Semuanya udah kita buat jadi full black seperti ini Handle-handle semuanya udah full hitam juga Yang sebelumnya dia kotor banget Yang sebelumnya kerasa udah mobil lama Sekarang udah keliatannya bener-bener fresh guys Kalau kalian lihat Seperti Pak Jiru yang gak pernah dikeluarkan oleh Mitsubishi Seperti itu Nah ini bagian seat-nya pun juga udah kita retrim Kita retrim dengan model seperti ini Tengahnya pakai perforated Stitching-nya atau benangnya itu full black aja Jadi biar bisa full black out seperti ini Dan juga door trim guys Door trim biasanya yang dia warnanya itu beige Dari si Pak Jiru old Ini sekarang udah jadi full black kayak gini Kita retrim juga Plus ini udah kita finishing menggunakan carbon guys Kalau kalian lihat ini udah full carbon Dan kita kombinasi menggunakan black piano di bagian power widownya Sama juga dengan bagian depan Ini juga sudah pakai yang micro fiber lighter seperti ini Silk light-nya yang sebelumnya beige Warnanya kita buat jadi black out Panel sini guys Panel untuk pilar tengah yang sebelumnya beige juga Kita buat jadi black out juga Jadi biar memang sama-sama Semuanya ini bisa all black guys Sebagian laci pun juga udah jadi full black kayak gini guys Konsol tengah sini udah kita bikin jadi full carbon kayak gini ya Kalau kalian lihat ya Kita kombinasi dengan adanya aksen-aksen black piano Plus ini kita rubah guys Sebelumnya sini dia kosong Kita kasih untuk laci Nah untuk shift knob kebetulan memang udah kita retrim juga Cover di bagian bawah ini Kain di bagian bawah pun juga udah kita retrim semua Biar bisa sama-sama bagus Sama-sama hitam full black Dan head unit pastinya sudah kita upgrade juga Pake yang android kayak gini Ini enak banget guys Ini buat kalian youtube buat maps dan sebagainya Itu udah support banget lah Di bagian audio juga udah kita upgrade Di bagian speaker Di bagian twitter Mid-bus tengah Subwoofer Processor udah kita ganti semua Simple Bagus Rapi ya Jadi bisa terpasang juga dengan enak Setiru pastinya udah kita retrim juga guys Biar bagus Biar enak juga Megangnya juga lebih nyaman Dan juga Kita udah perdam pastinya Kalau kalian cek nih Di Pajiru ini Kita pake 3 layer Luar, tengah, dalam Kita pakein semua Jadi biar maksimal Memang kedapnya juga oke Dinding-dinding fender Semua ini udah kita perdam semua Kurang lebih Seperti itu Untuk konsep dari si Pajiru ini Dan kita mau bahas sedikit Untuk bagian permesinan Pastinya udah kita perdam ya guys Ya di kak mesinnya Kalau kalian lihat Kita rapikan juga semua Memang mungkin Di bagian dalam ini kan Nggak kita repaint ya Tapi kita rapikan lagi Biar bagus Ini kita poja duduk aja Perdam kita pasang Kemudian Semua baut-baut yang karat Kita ganti Kita restore lagi Menggunakan yang warna hitam Ya jadi Kalau kalian lihat Bracket-bracket disini Sebelumnya Ini dia disini Udah pada Kikis guys Ada yang dimakan Tikus dan sebagainya Ini udah bagus lagi Udah rapi Box aki Filter Baut-baut Semua oke Semuanya bagus Semuanya rapi Dan juga Kita tambahkan Nggak lupa Di Hurricane XS Superpass Biar tarikan juga Lebih enak Tarikan lebih Mantep Lebih oke Lebih kerasa Dan BBM juga Lebih irit Nah Untuk Pajero ini Nggak hanya itu Yang kita ganti Kita tambahkan Untuk adanya Throttle control Biar enak Kita bisa setting Gasnya itu Mau segala apa Seganas apa Bisa disesuaikan Ada beberapa Macem stage Yang bisa dipilih Buat kalian Sesuai dengan Keinginan berkendara Dari pengguna aja Guys Seperti itu Nah Kebetulan Untuk mobil ini Nggak bisa dipasang Untuk hidroliknya Ini udah kita siapkan Guys Cuman Bisa rapi Nggak bisa bagus Ya Kalau terpasang Jadi otomatis Harus kita Pakai yang manual aja Itu Nggak masalah juga sih Buat kita juga Masih oke Masih akan tetap bagus Kok Kurang lebih seperti itu Guys Dari upgrade Si Pajero Midnight Black Seperti ini Buat kalian Buat kalian yang punya Pajero Old Kayak gini Butuh di restore Bisa Tapi harus sabar Guys Jadi kayak yang Kemain kita kerjakan Juga di Fortuner Dari Aceh Kita kerjakan Mungkin sekitar 3-4 bulanan Agak lama memang Karena Banyak yang perlu Dipertimbangkan Banyak yang perlu Di restore Ulang Karena mobil Udah lama Memangan Jadi Buat kalian yang Pengen upgrade Langsung kontek kita aja Kita siapin Parts nya buat kalian WA boleh Telepon boleh Kita siapin Jadwal nya buat kalian Siapin parts nya Kayak yang disebelah kita ini Modif udah 2 kali guys Pertama modif full set Nanti kita bikinin vlog nya Buat kalian ya Modif full set Baru dipake 2-3 minggu Masuk lagi Saya mau nambah Ini, 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 ini Oke gak masalah Kita siapin parts nya Dan mobil ini Sudah siap Kita modif Ada cukup banyak juga Di pengerjaan dari mobil ini Instant dan cepat Tapi hasilnya juga Harus maksimal Nah Ini mobil baru bisa guys Kalau mobil lama gini Memang butuh banyak yang disesuai Terima kasih guys Sebenarnya video ini Subscribe ke youtube channel kita Follow ke instagram kita Dan tiktok kita Disini Nanti kalian bisa contact kita Dan kita siapin Jadwal serta parts nya Biar mobil kalian itu Makin cakep So see you And goodbye Terima kasih.